Intro Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ketemu lagi dengan channel seribu ya Kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya melakukan setting pada controller inkubator Mesin penetasan telur, tipe XM18 Nah disini semua alat sudah saya hubungkan dengan controller XM18 ini Seperti sensor suhu, sensor kelembaban, mesin pembuat kelembaban, kipas ventilasi, heater dan blowernya Juga dinamo penggerak rak ayunnya ya Bagi yang lupa atau belum tau cara menghubungkan semua perangkat ini Silahkan buka saja link video di deskripsi video ini ya Sebelum melakukan penyetingan, kita kenali dulu display bagian depan dari XM18 ini Di sebelah kanan kita ini ada 4 buah tombol Tombol yang paling atas ini tombol set ya Yang cara kerjanya itu mirip seperti tombol menu Panah atas untuk merubah angka ke nilai yang lebih tinggi Dan bisa juga untuk memutar dinamo secara manual Panah bawah ini berfungsi untuk merubah angka ke nilai yang lebih rendah Dan bisa juga untuk mematikan suara alarm secara manual Kemudian ini yang paling bawah tombol OK Ini mirip seperti tombol Enter ya Sekaligus juga ini untuk save ya Menyimpan setiap hasil penyetingan Dan di sebelahnya ini ada 7 indikator LED Indikator fan LED warna merah ini akan menyala Jika kipas ventilasi sedang bekerja Lampu head 1 ini juga akan menyala ya Jika mesin heater utama itu sedang bekerja Indikator head 2 ini juga sebagai indikator Kalau heater cadangan itu sedang bekerja Kemudian lampu hijau up ini juga sama Akan menyala setiap dinamo berputar ke kanan Kalau pakai dinamo KTYZ Atau ke atas jika menggunakan aktuator LED down ini juga sama Akan menyala jika dinamo sedang bergerak ke kiri Pada dinamo KTYZ Atau bergerak ke bawah jika penggeraknya itu Dengan menggunakan aktuator Ini yang weight juga sama ya Menyala jika mesin pembuat kelembaban Humidifier itu bekerja Kemudian satu lagi Ini indikator alarm Ini akan menyala juga Jika alarm itu sedang aktif Nah kemudian ini sebelah kiri bagian atas Ini sebagai temperatur display Disini akan ditampilkan nilai suhu sekarang itu Berapa derajat Hasil pengukuran dari sensor suhu yang dipasang Dalam ruang inkubator penetasan telur Setiap perubahan suhu itu Akan ditampilkan secara real time Di panel display ini ya Kemudian disebelahnya Ini juga ada panel view weight Untuk menampilkan nilai kelembaban sekarang itu Berapa persen Yang terukur dari sensor kelembabannya Disini juga akan selalu ditampilkan Secara real time Setiap perubahan nilai kelembaban Yang terjadi ya Di ruang inkubatornya Nah ini di bawahnya Display yang lebih kecil Ada 3 digit angka Sebagai setting view Disini akan ditampilkan nilai suhu Yang kita inginkan ya Dari hasil penyetingan Disebelahnya juga sama Ada 2 digit Untuk menampilkan nilai kelembaban Ruang inkubator yang kita inginkan Oke langsung saja Kita hubungkan stackernya Ke jaringan listrik PLN Ini masih settingan Bawaan pabriknya ya Nah ini alarm berbunyi ya Karena XM18 ini membaca Kalau suhu ruang itu Sudah drop di bawah nilai Yang dianggap berbahaya bagi telur Makanya heater utama Dan heater cadangan Ini sama-sama bekerja Nah ini saya matikan dulu Alarmnya biar tidak berisik Bisa dilihat disini ya Suhu ruang yang terbaca oleh sensor itu 28,1 derajat celcius Ini simulasi ya Karena ini bukan ruang inkubator sebenarnya Intinya disini kalian itu bisa tahu ya Oh ternyata suhu ruangan sekarang itu segini Kemudian disebelahnya Ini terbaca Nilai kelembabannya itu 76% Kemudian di bawahnya Ini adalah settingan suhu pabrikannya ya 38,0 derajat celcius Nilai ini bisa kita ubah ya Nantinya jika kita menginginkannya Sedangkan yang ini adalah Nilai kelembaban yang diinginkan ya Settingan dari pabrikannya Oke kita mulai dari yang pertama Yaitu cara setting secara cepat Untuk temperatur dan kelembaban Caranya tinggal kita tekan Tombol set satu kali Maka disini akan ada tulisan TT Temperatur Disini kita bisa isikan Berapa nilai suhu yang diinginkan Untuk cara merubahnya Tinggal menekan Tombol panah atas atau bawah Disini akan saya isikan Tetap di angka 38 derajat celcius saja Tekan oke untuk save Setelah tersimpan akan langsung lanjut ke setting kelembaban ya Haha humidity Atau kelembaban Nah disini kita isikan nilai kelembaban yang diinginkan Atur dengan menekan tombol panah atas atau bawah Misalnya disini saya isikan Kelembabannya 70% Kemudian tekan oke untuk menyimpan Maka setting cepat suhu dan kelembaban ini sudah selesai Nah disini sudah terkunci ya Nilai suhu itu di angka 38 derajat Dan nilai kelembabannya 70% Maka secara otomatis controller ini akan bekerja ya Untuk mempertahankan ruang inkubator itu sesuai dengan settingan kita ini Oke kita lanjutkan ke yang kedua Yaitu cara mengatur secara detail Temperatur, kelembaban, dan alarm Caranya adalah dengan menekan tombol set Tahan Lalu tekan tombol panah atas Nah disini akan muncul P1 P1 ini adalah untuk mengatur batas atas temperatur ya Sehingga alarm itu menyala atau berbunyi Nilainya bisa kita ubah dengan menekan tombol panah atas atau bawah Disini misalnya saya isi dengan angka 40 derajat Jika sudah selesai tekan OK Jika sudah tersimpan maka secara otomatis akan lanjut ke pengaturan yang kedua Yaitu P2 Di P2 ini adalah untuk mengatur pada temperatur berapa kipas atau exhaust fan ini menyala Tekan panah atas atau bawah untuk merubah nilainya Misalnya disini saya isi dengan angka 38,5 derajat celcius Jika sudah selesai tekan OK Nah ini sudah tersimpan Dan dilanjutkan ke pengaturan yang ketiga yaitu P3 P3 ini adalah untuk mengatur batas atas temperatur ya Berapa derajat sehingga heater ini mati Untuk merubahnya tekan tombol panah atas atau bawah Misalnya disini saya isi dengan angka 38 derajat celcius Kemudian tekan OK Maka dilanjutkan ke pengaturan yang keempat Di pengaturan yang keempat atau P4 ini adalah untuk mengatur batas bawah temperatur berapa derajat Sehingga heater ini hidup jadi pemanasnya itu hidup pada temperatur berapa gitu ya Misalnya disini saya isi dengan angka 37,5 derajat Jika sudah selesai tekan OK untuk menyimpan Maka lanjut ke settingan berikutnya yaitu P5 Nah di P5 ini untuk mengatur nilai temperatur terendah Untuk heater yang kedua ya atau heater cadangan Misalnya disini saya isi dengan angka 37,4 derajat celcius Jika sudah selesai tekan tombol OK Maka dilanjutkan ke pengaturan P6 Di P6 ini adalah untuk mengatur ya Agar alarm itu berbunyi ketika suhu itu drop di angka berapa Nah disini kita isikan misalnya saya isi dengan angka 37 derajat celcius Jika sudah selesai tekan OK Maka akan tersimpan dan dilanjutkan ke pengaturan P7 Di P7 ini adalah untuk mengatur agar alarm itu berbunyi ketika nilai kelembaban melonjak di angka berapa Misalnya disini saya isi dengan angka 80% Nilai teratas batas maksimal kelembaban Jika sudah selesai tekan OK Maka dilanjutkan ke pengaturan yang ke delapan Nah di P8 ini adalah untuk mengatur batas maksimal kelembaban ya Sehingga mesin pembuat kelembaban itu stop atau berhenti Misalnya disini saya isi dengan angka 70% Tekan OK Setelah tersimpan maka dilanjutkan ke pengaturan yang ke sembilan atau P9 Di P9 ini adalah untuk mengatur batas bawah nilai kelembaban Sehingga mesin pembuat kabut kelembaban itu start atau menyala Misalnya disini saya isikan dengan nilai 68% Jika sudah selesai tekan OK Maka dilanjutkan ke pengaturan yang terakhir Yaitu PP Di PP ini adalah untuk mengatur agar alarm itu berbunyi pada nilai kelembaban terendah berapa persen Jadi nanti alarm itu akan memberikan sinyal atau memberikan buzzer suara Ketika kelembaban itu benar-benar drop di angka yang saya isikan ini Misalkan saya isi dengan angka 65% Jika sudah selesai tekan OK Maka sudah selesai ya pengaturan untuk mengatur secara detail temperatur kelembaban dan alarm Oke sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua Yaitu bagaimana untuk melakukan penyetingan mesin pemutar telurnya Pergerakan dinamo atau aktuatornya ya Oke caranya tinggal kita tekan tombol set lalu tahan Kemudian tekan tombol panah bawah Nah disini akan muncul tulisan F1 Di F1 ini adalah untuk mengatur interval ya Jarak waktu atau jeda setiap berapa menit sekali telur itu dibalik Misalnya 3 jam sekali Maka isikan angka 180 Karena disini menggunakan satuannya menit ya Tekan OK untuk menyimpan Maka secara otomatis dilanjutkan ke pengaturan F2 Di F2 ini adalah untuk mengatur ya Lamanya proses pergerakan pembalikan Atau berapa lama dinamo itu bekerja Dalam proses satu kali pembalikan telur Misalnya 3 menit Maka disini kita isikan 3 kali 60 detik Jadi 180 ya Kita isikan 180 detik Karena disini itu menggunakan satuannya itu detik ya Tekan OK Maka akan dilanjutkan ke pengaturan F3 Di F3 ini adalah untuk mengatur interval Jarak waktu atau jeda setiap berapa detik sekali Kipas ventilasi diaktifkan Misalnya setiap 15 menit Maka disini kita isikan 15 kali 60 detik Sama dengan 900 Karena disini menggunakan satuan detik ya Jika sudah selesai tekan OK Maka dilanjutkan ke pengaturan F4 Nah di F4 ini adalah untuk mengatur Berapa lama kipas ventilasi atau exhaust fan Setiap kali diaktifkan Misalnya 2 menit Maka disini kita isi 2 kali 60 detik Sama dengan 120 Maka diisi 120 detik ya Karena menggunakan satuan detik Jika sudah selesai Tekan OK Kemudian dilanjutkan ke pengaturan F5 Nah di F5 ini adalah fungsinya Untuk mengkalibrasi nilai suhu atau temperatur ya Itu jika sensor suhu itu ngaco atau trouble Caranya ya kita harus menggunakan termometer lain Untuk pembandingnya Jika nilai hasil pengukurannya berbeda Antara termometer yang satu dengan termometer ini Maka bisa kita lakukan penyetingan disini Jika sudah selesai misalkan tekan OK Maka dilanjutkan ke pengaturan F6 Nah di F6 ini adalah fungsinya untuk mengkalibrasi nilai kelembaban ya Jika sensor kelembaban dari XM18 ini ngaco atau trouble Tentunya kita menggunakan higrometer pembanding ya Alat lain jika hasil pengukurannya berbeda Maka bisa kita isikan disini supaya sama Jika seandainya sudah selesai Maka tekan OK untuk menyimpan Maka secara otomatis dilanjutkan ke F7 Nah di F7 ini hanya sebatas untuk menunjukkan ya Sudah berapa kali telur itu dibalik Nah ini karena masih baru Maka angkanya 0 ya Belum pernah membalikan telur Tekan OK Maka sudah selesai ya Untuk pengaturan mesin pemutar telurnya Berikut dengan pengaturan kipas ventilasi Juga pengkalibrasian Oke selanjutnya jika kita ingin melakukan riset ke pengaturan pabrik Maka caranya tinggal tekan saja Panah atas dan bawah secara bersama-sama Tahan kemudian tunggu sampai ada bunyi dari buzzer Baru kemudian dilepaskan Nah ini settingannya sudah kembali ke pengaturan pabrik ya Kemudian jika kita ingin mematikan atau menghidupkan suara alarm Tinggal kita tekan saja Panah bawah sekali Untuk mematikan suara buzzer Tapi ini untuk indikator akan tetap nyala ya Hanya suaranya saja yang hilang Kemudian tekan panah bawah sekali Ini untuk mengaktifkan kembali Oke selanjutnya jika kita ingin menggerakkan dinamo secara manual Tinggal kita tekan saja tombol panah atas Tahan sampai dinamo atau aktuator itu bergerak Jika sudah tinggal kita lepaskan Oke kawan-kawan begitu saja ya Berbagi dari saya channel seribu Semoga ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax